Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada tugas tes pengetahuanmu pada halaman 29 di buku biologi kurikulum medeka pegangan kalian. Jadi kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuih kita lanjut. Begin, berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas di sesi kali ini. Perhatikan perintah yang ada ini dan kita bahas satu persatu. Respirasi secara anaerob dapat terjadi pada sel bakteri, jamur, hewan, dan manusia. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan tentang respirasi anaerob pada tabel 1.4 mengenai respirasi anaerob berikut. Begin, berikut adalah jawaban dan pembahasan dari setiap pernyataan tentang respirasi anaerob yang ada lima ini. Untuk pernyataan pertama, pernyataan ini termasuk salah karena tidak semua jamur melakukan respirasi anaerob. Beberapa dapat melakukan respirasi anaerob. Kemudian untuk pernyataan kedua, pernyataan ini termasuk benar karena glikolisis terjadi baik dalam respirasi aerob maupun anaerob dan tidak memerlukan oksigen. Kemudian untuk pernyataan ketiga, pernyataan ini termasuk benar karena yoghurt dibuat melalui proses fermentasi asam laktat oleh bakteri. Kemudian untuk pernyataan keempat, pernyataan ini termasuk salah karena respirasi anaerob biasanya hanya menghasilkan 2 ATP per molekul glukosa, tidak dengan 1 molekul glukosa dengan 8 ATP. Kemudian untuk terakhir, mengenai pernyataan kelima termasuk pernyataan yang salah di mana proses fermentasi dalam pembuatan tape tidak menghasilkan gelembung oksigen, biasanya menghasilkan karbon dioksida. Lagi dan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 di sesi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 29 di buku Pegangan Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.